Jika aku hanyalah pohon di hutan, apakah semua akan berbeda? Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk Nana Nah untuk Nana sendiri di part 1.6.58 ini emang gak dapetin buff atau nerf Tapi dapetinnya itu penyesuaian Nah untuk penyesuaian disini menurut aku sih lebih ke arah nerf ya Karena disini musuh bakalan tau pasif Nana tuh lagi aktif atau enggak Kalau sebelumnya tuh kan enggak ya, gak diketahui tuh Nah jadi intinya tuh kayak gini Sekarang lawan dapat melihat indikator visual saat pasif milik Nana sedang aktif Nah jadi menurut kalian ini penyesuaiannya tuh lebih nerugi Nana atau enggak tulis aja di kolom komentar Nah terus langsung aja untuk susunan emblem yang pertama Disini kalian bisa pake 3 movement speed dan 3 magic penetration Dan untuk talent emblemnya disini kalian bisa pake magic worship atau mystery shop Nah untuk magic worship sendiri disini pasti kalian udah pada tau Bisa ngasih efek burn atau kebakar Nah kalau semisal mystery shop disini kalian tuh bisa beli harga itemnya tuh 90% Jadi kalau semisal ada sebuah item yang harganya itu 1000 Disini kalian bisa dapetin dengan harga 900 Nah jadi disini fungsinya ya kalau untuk mystery shop Kalau kalian pengen itemnya lebih cepet jadi kalian bisa pake mystery shop Tapi kalau semisal kalian pengen dapetin efek kebakarnya Dan disentuhkan kalian bakalan lebih sakit tuh Nah itu kalian bisa pake yang magic worship Nah kalau semisal kalian tuh pengennya ada tambahan damage atau magic power Di early game kalian bisa pake 1 movement speed dan 2 magic power dan 3 magic penetration Dan untuk talent emblemnya sekali lagi kalian bisa pake magic worship atau mystery shop Buat kalian yang tanya bang kenapa gak langsung dijadikan aja 3 magic power Nah menurut aku disini kalau kalian main di mid lane Itu roaming tuh cukup penting ya Bahkan sangat penting malahan Jadi disini pentingnya movement speed ya biar kalian roamingnya tuh gak terlalu lambat Karena untuk ngandelin dari efek movement speed sepatu tuh menurut aku kurang ya Karena disini semakin kalian tuh ranknya tinggi Rotasi kalian tuh bakal dituntut lebih cepet Apalagi kalau semisal ada player-player yang rotasinya tuh cepet-cepet Terus disini kalian bakal keolahan Terus disini kalian bisa pake emblem magical Kalau semisal emblem match assassin kalian Itu masih kecil atau di bawah 35 Atau bahkan mungkin belum kebuka Dan susunannya seperti ini Nah jadi untuk susunan emblem nana disini kalian bisa pake 2 pilihan Kalau kalian emblem matchnya masih di bawah 35 Kalian bisa pake emblem magical Terus untuk battle spell Nah untuk battle spell sendiri disini kalian bisa pake 2 Yang menurut aku terbaik ya untuk di meta sekarang Yaitu flame shoot sama flicker Nah jadi untuk flame shoot disini tuh kalian bisa ngasih efek serangan Atau damage Dan juga bisa bertahan Nah bertahan disini tuh kalau semisal kondisinya Kalian pake flame shoot itu dalam jarak yang dekat ya Jadi kalian bisa ngasih efek knockback ke musuh Terus disini untuk buildnya nih Nah disini kita bisa ganti untuk build yang pertama Nah disini aku bakal ganti-ganti sedikit ya Karena disini buildnya tuh build yang aku share di beberapa bulan yang lalu Atau di patch yang udah cukup lama Nah disini aku mau kasih build yang baru di patch sekarang ini Nah untuk build yang sekarang ini Sepatunya kalian bisa pake sepatu magic penetration Atau sepatu mana atau sepatu cooldown Nah disini terserah kalian Kalian lebih nyaman yang mana Atau kalian kalau yang tipenya lebih Ini sewein kondisi banget Itu kalian bisa pake 3 pilihan terus Terus kalian bisa ambil clock of destiny Karena disini kalian bisa kebawa lead game Jadi nah disini kalau semisal kalian tuh gamenya sampe ke lead game Kalian tetep masih kuat damage nya Tetep masih sakit Meskipun tim musuh tuh ada yang pake Ada yang hasil ya Dengan syarat kalian juga beli harus Yang namanya jenis wand dan divine cliff Nah jadi setelah kalian beli COD Atau clock of destiny Kalian bisa beli lightning truncheon Karena bisa di comboin tuh 2 item tersebut Nah setelah beli lightning truncheon Disini kan awalnya kalian beli holy crystal tuh Untuk build yang lalu ya Disini kalian langsung ambil yang 2 build penetration Yaitu jenis wand sama divine cliff Nah kalian beli yang jenis wand dulu Karena divine cliff tuh cocoknya untuk lead game ya Nah terus untuk build yang terakhir disini Kalian bisa pake blood wings Nah tapi untuk blood wings disini Kalian harus lihat kondisi Kalau memang kalian perlu untuk nambah damage lagi Kalian beli blood wings aja gak apa-apa Tapi kalau semisal kalian ngerasa damage kalian udah cukup Lebih baik beli immortal Atau kalau semisal immortal kalian udah pecah Kalian bisa beli yang namanya winter truncheon Terus untuk build cooldown dan damage Nah untuk cooldown dan damage disini Menurut aku masih sama sama patch yang lalu Karena memang cooldown build damage ini tuh kan Butuhin yang namanya sepatu cooldown sama buku Dan lagging truncheon ya Karena ketiga item tersebut bisa nambahin cooldown reduction sebesar 40% Hanya dengan 3 item Nah jadi untuk build disini Kalian juga bisa tuh kebawa sampe late game Nah jadi buat kalian tanya apakah build ini sakit bang Ya tetep sakit Meskipun sepatunya disini Kalau kalian lihat tuh gak sepatu penetration ya Karena disini kalian ada 2 item Genis one sama divine glyph Dan item yang bisa kalian bawa sampe late game Karena itu di stack Yaitu clock of destiny Nah jadi fungsinya untuk item penetration tuh Biar untuk late game nya tuh Kalian bisa nembus Para player yang udah beli Athena shield atau radiant armor Atau item item yang bisa Ningkatin magical defense Terus disini aku mau kasih susunan build Yang menurut aku Sebenernya disini NOD itu udah gak Begitu perlu ya Atau udah gak begitu penting untuk kalian beli Sebagai mid laner Karena untuk item yang bisa Nenahan regen Itu menurut aku sekarang Lebih fokusin aja ke arah dominant ice Karena disini tank kalian Atau offliner kalian tuh Yang bisa beli Jadi untuk disini Mid laner Menurut aku sekarang Metanya lebih fokusin aja Ke damage aja Atau ke efek slow ke Atau efek kebakar Dibandingkan kalian beli NOD Ya karena menurut aku disini Dominant ice Kalau udah dibeli sama tank kalian Dan offliner kalian Menurut aku udah cukup Jadi untuk build nya disini Yang terakhir Kalau kalian memang pengen Fokusnya damage Dan bisa ngasih slow Karena biar team fight nya Kalian tuh enak Nah disini kalian bisa beli Yang namanya ice queen wand Jadi disitu bisa ngasih efek slow Dan kalian bisa beli Yang namanya holy crystal Dan jenis wand Nah jadi untuk build sih Kalian bisa beli build tersebut ya Nah terus Untuk hero disini Yang menurut aku tuh Bakal kesusahan Kalau kalian pake nana Itu hero-hero yang Model nya tuh mainnya melee Atau hero yang jarak deket Ya contohnya kayak Fighter-fighter gini Itu bakal kesusahan Karena kan nana disini kan Cuma ngelempar-ngelempar boneka itu ya Nah jadi hero-hero yang Jaraknya deket-deket kayak gini Kayak fighter-fighter gini Itu bakal kesusahan sih Kalau ada nana Ya tapi tetap kembali Ke usernya ya Kalau dia bisa ngeluarin skill Yang bisa ngerubahin ke boneka itu Dengan timing yang tepat Terus sama ultimate nya juga Gak asal-asal keluarin Disini pasti nana bakalan Jadi hero yang Menurut aku Ngeselin sih Karena untuk skill cooldownnya Itu bisa kalian Buat cepet ya Jadi untuk ngeluarin bonekanya Itu juga Kadang bahkan dua Karena disini Memang durasi untuk bonekanya Sendiri itu juga Cukup lama Dan untuk cooldownnya Bisa kalian Cepetin dengan Pake sepatu cooldown Buku sama Lightning Truncheon Nah jadi untuk hero-hero melee Disini bakal Kesusahan Intinya Nah buat kalian yang udah Nonton video ini Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman kalian Dan jangan lupa Tinggalkan like di video ini Agar video ini Bisa di rekomendasiin Sama youtube Dan selamat mencoba Bolt dan emblem Yang udah aku bagiin ke kalian Sampai jumpa